Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac, ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini, kita mulai hari ini bacaannya dengan satu kartu dari Rumi Let Love Transform ini juga kita peroleh hari minggu lalu hari minggu lalu ini ceritanya tentang situasi yang berubah, yang tadinya berat menjadi tempat kita merasa bahagia beratnya mungkin pakai pecut ini ya, tapi kan pecut itu sebenarnya membuat kita lebih termotivasi untuk belajar gambar buku yang di tengah dengan kita mengetahui informasi dengan cukup, maka kita bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri artinya kita punya power dari pengetahuan yang kita miliki jadi kalau dulu kita tergantung pada orang lain untuk membuat keputusan buat kita, karena sekarang kita udah paham seluk beluknya, maka kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri congratulations and well done it is time to relax celebrate and allow yourself to reap some reward for all your positive actions and intentions the universe is an abundant and unlimited place and it would like to share some of this bounty with you now, tapi dia kartunya kan yang lalu, jadi sebenarnya keberlimpahan itu sudah kita miliki kita sudah punya power itu sehingga hari ini kita sangat dimungkinan untuk menjadi bahagia what is happiness and why do so many of us seem to struggle to find the happiness we need and want in our life some people will tell you that happiness is your birthright something you deserve purely by virtue of being alive yet when I speak to the angels and spirit guides about this they always emphasize that happiness is actually a choice kebahagiaan itu adalah pilihan dan kemudian sebelah kanan kartunya choice so pilihlah untuk menjadi happy kartunya bilang begitu jadi kalau di awal ini let love transform kayaknya yang dimaksud juga transformasinya ketika kita memilih untuk happy di situasi apapun dan itu adalah memang kemampuan kita power kita karena kita tahu bahwa happiness itu tidak harus menunggu lampu hijau dari pihak lain tetapi kita sendiri yang memberi lampu hijau itu kapanpun kita memilih untuk happy wow kapanpun kita memilih untuk happy ini bulan ketemu dengan Pluto dan dia oposisi dengan Venus iya jadi kalau menurut saya Venus juga masih ada di cancer artinya kita memang menghargai betapa berharganya menjadi diri sendiri betapa nyamannya kita punya privacy untuk menentukan kehidupan kita dan itu adalah satu hal yang menjadi tantangan sekarang karena kayaknya susah banget sih kita dapat privacy untuk diri kita sendiri untuk ngambil keputusan yang terbaik untuk kita sendiri kenapa kita harus struggle untuk pentingan kita sendiri kayaknya sekarang ada pembelajaran enggak saya tetap bisa mengambil keputusan yang terbaik buat saya dan hari ini karena bulan ketemu sama Pluto itu jadi intens sekali emosi seperti itu jadi kayak tadi kan kata-katanya juga keluar saya orang hidup di sini saya dilahirkan di keluarga ini saya enggak pernah minta bahwa saya untuk dilahirkan tapi saya tetap terlahir dan saya sebagai orang yang dilahirkan saya punya hak untuk happy kayaknya gitu jadi kayak kalimat seperti itu yang muncul karena intens banget dan ketika ngomong saya punya hak untuk happy itu tuh ngomongnya tuh sambil mau menangis berkaca-kaca matanya terus yang udah hampir meledak yang tadinya why why kenapa kok kamu neken aku banget sih emangnya aku gak punya gak punya hak untuk happy emangnya aku gak punya hak untuk menentukan diri sendiri ini jaman apa something like that jadi ada ada yang sangat sangat intense gitu ya sangat intense tiba-tiba kayak meledak dari dalam diri sendiri dan apa yang diperjuangkan ketika meledak dan hampir menangis ya itu adalah karena saya butuh untuk happy dan saya punya hak untuk mengupayakan kebahagiaan saya kira-kira seperti itu jadi saya juga kerasa banget intense-nya itu ketika bicara ini tapi kan memang intense-nya itu datangnya dari Pluto yang retro udah intense banget dan dia ketemu dengan Venus yang ada berlawanan dengan Venus yang ada di Cancer Cancer itu juga gitu kalau kalau sampai dia ngomong ya ini energi Cancer ya Cancer itu tenang dari luar tenang tapi di dalam hati moodnya naik turun tapi dia udah berusaha untuk mengendalikan supaya tidak terlalu naik turun tapi kalau dia sampai ngomong itu berarti udah ada yang mau meledak karena dia sebenarnya lebih nyaman berada di lingkungannya sendiri kalau dia sampai ngelawan lingkungannya itu berarti dia udah mau pecah itu yang namanya capitnya yang gak pernah dipakai dan dia gak kepengen pakai gak suka pakai capit juga itu berarti capitnya udah naik ke atas kira-kira seperti itu energinya emang intens banget hari ini dan datangnya dari emosi dan karena sudah belajar bahwa dia bisa dan kita lihat ini ada Grand Train oh banyak Grand Train-nya Grand Train dengan Lilith dan Festa bulan Lilith Festa Pluto ya jadi energi seperti antara memberontak Lilithnya sama berusaha sengah mati untuk ngikutin apa yang seharusnya tapi karena energinya emosinya intens banget dia meledak tadi jadi kayak perang yang dahsyat di dalam diri kita emosi selain itu Grand Train-nya Grand Train antara Venus South June Chiron iya jadi ini juga kenapa emosinya bisa begitu meledak dan sangat intens karena dia pernah terluka di masa lalu dan seperti ada dorongan untuk ini hubungan macam apa kalau kayak gini terus-terusan jadi ini masa lalu yang diungkit gitu ya saya gak bisa nerima hubungan yang berat sebelah seperti ini jadi kalimatnya seperti itu kira-kira coba kita lanjut di sarannya King of Wands dan hasilnya Wheel of Fortune tapi memang emosinya ini emosinya King of Pentacles situasinya King of Pentacles terbalik sama tantangannya Eight of Wands terbalik let's see dari belakang saja materialistic workaholic greed overindulgence stuck possessiveness exhaustion talking taking on too much udah kelamaan jadi udah udah hampir meledak tadi iya jadi stuck udah lama sudah hampir mau meledak jadi kita ini saran ya advice-nya adalah passionate leader authentic jadi ya tadi kita memperjuangkan diri sendiri kalau bukan kita yang memperjuangkan lalu siapa lagi outcome-nya taking action ada perubahan movement destiny luck expansion iya jadi kalau penggambaran ini persis seperti tadi yang diceritakan ada hal yang stuck gak berubah dari dulu dan tadi apa 8 ini iya udah capek masa sih gitu terus udah stuck disini emosi kita juga udah again come on you must be kidding me gitu udah yang sampai udah capek banget udah gak tau mesti ngapain akhirnya yaudah kalau gitu saya ambil sikap saya akan memperjuangkan diri sendiri aku udah gak peduli apa saya akan ngomong apa yang saya pikirkan dan saya akan berusaha untuk menjadi happy dan saya yang akan mengupayakan sendiri dan setelah kita berani mengungkapkan hal tersebut banyak hal positif justru datang kepada kita kita jadi bisa taking action orang lain bisa melihat bahwa kita punya determinasi untuk mengubah situasi yang tadinya kita tadinya kita tertekan tidak mau lagi tidak terima lagi ditekan oke ini pesan yang terakhir dari bacaan hari ini dying is the easiest thing you will ever do as you've had lots of practice through countless lifetimes i really don't get it dying saya ambil sebagai perubahan perubahan yang sudah kita praktekan berkali-kali jadi kalau menurut aku ya take it very easy aja kita sekarang udah menjadi orang dewasa kita dulu pernah jadi bayi yang gak bisa ngapa-ngapain cuman bisa merengek sekarang kita udah paling pinter berargumen kenapa karena di sepanjang kehidupan kita sampai sekarang itu selalu ada perubahan jadi perubahan itu bukan hal yang sukar we already did that all the time buktinya kita bisa sampai sekarang jadi kalau ke depannya kita akan berubah lagi itu juga bukan effort yang yang akan membuat kita kita habis enggak karena selama kita masih hidup kita akan terus mengalami perubahan tersebut oke Weni Tainidas dari sini semoga membantu selamat dan cahaya selamat menikmati